Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel Channel yang membahas kisah-kisah seputar TNI dan Polri Ya DC Mania, pada video kali ini Kami mau membahas cerita tentang perang rahasia di perbatasan Kalimantan Perang ini melibatkan pasukan resimen para komando angkatan darat yang kini bernama Kopassus Yang menjadi musuh pun bukan pasukan sembarangan Yaitu pasukan Gurkha dan pasukan elit Inggris Special Air Service atau SAS Di simannya semua sudah tahu kan dengan Gurkha? Iya, Gurkha adalah pasukan bayaran dari Nepal Mereka terkenal tangguh, tak kenal ampun dan terampil dalam medan tempur Kehebatan pasukan Gurkha ini ditakuti lawan-lawannya di medan peperangan Sementara SAS adalah pasukan elit Inggris Prajurit SAS bergerak dalam unit yang kecil Hanya terdiri dari 4 orang Empat anggota SAS punya kemampuan untuk melancarkan operasi militer ke daerah lawan Tanpa harus kembali ke pangkalan Induk untuk jangka waktu yang lama Kehebatan Gurkha dan SAS ini bertemu dengan pasukan khusus Indonesia RPKAD Peperangan ini terjadi di perbatasan Kalimantan ketika Indonesia melancarkan operasi Dwi Kora Pertempuran pasukan RPKAD dengan Gurkha dan SAS ditulis dalam buku biografi Benny Murdani Profil Prajurit Negarawan Konfrontasi Indonesia-Malaysia terjadi sebagai akibat rencana Inggris membentuk negara Malaysia Pembentukan ini ditentang Presiden Soekarno Sampai akhirnya Presiden Soekarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora Isi Dwi Kora pertama adalah pertinggi ketahanan revolusi Indonesia Kedua, membantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah untuk menghancurkan Malaysia Presiden Soekarno lalu membentuk Komando Siaga atau Koga yang dipimpin laksama nama dia Omar Dhani dari TNI Angkatan Udara Sebagai Panglima Koga, Omar Dhani berada di bawah perintah dan bertanggung jawab langsung ke Presiden Soekarno Belakangan, Presiden Soekarno merubah Koga menjadi Komando Mandala Siaga atau Kolaga Omar Dhani tetap menjabat sebagai Panglima Kolaga Namun kekuasaannya mulai berkurang Wakil Panglima Satu Kolaga, Majin Soeharto lah yang banyak berperan dalam Kolaga ini Pada saat itu, pimpinan ABRI mengirim Batalion 2R PKAD ke wilayah Perbatasan Kalimantan Beni Murdhani ikut dalam operasi rahasia tersebut Tugasnya adalah menyusup ke daerah lawan untuk mengamati rute-rute penyerbuan yang bisa dipakai pasukan Induk saat melakukan penyerbuan Beni Murdhani ditugaskan ke Perbatasan Sarawak, Kalimantan Barat Ia pun akan diterjunkan ke dusun terpencil di hulu sungai Sesayap sebelah barat Tarakan Dari udara terlihat jaringan sungai-sungai lebar dalam keadaan banjir Hal ini tentu sangat membahayakan nyawa jika dilakukan penerjunan Akhirnya diputuskan penerjunan dibatalkan karena Beni tidak mau mengambil resiko Bagi Beni, itu seperti misi bunuh diri jika penerjunan tetap dilakukan Beni Murdhani pun kembali ke Jakarta melapor kepada Panglima Angkatan Darat, Legend Ahmad Yani Ahmad Yani memerintahkan Beni Murdhani untuk menyusun ulang operasi baru Beni kembali lagi ke Perbatasan Kalimantan Ia menyamar sebagai seorang sukarelawan yang menjadi anggota Tentara Nasional Kalimantan Utara atau TNKU TNKU adalah tentara kelompok yang menolak berdirinya Malaysia TNI ikut membantu TNKU dalam memberikan pelatihan militer Dan TNI juga ikut menyusupkan anggotanya ke TNKU untuk membantu dalam peperangan melawan tentara Inggris Medan peperangan di Perbatasan Kalimantan adalah medan pertempuran yang sulit Garis perbatasan terbentang sepanjang 1000 km di tengah hutan lebat Dengan garis perbatasan sepanjang itu, tak mungkin untuk menempatkan pasukan di sepanjang perbatasan Belum lagi medan yang berupa hutan lebat penuh lembah curam dan gunung tinggi Untuk pasukan Inggris yang berada di Perbatasan Kalimantan meminta bantuan pasukan Gurka dan SAS Keberasdaan pasukan Gurka dan SAS di Perbatasan ini untuk menangkal penyusupan gerilyawan dari Indonesia Pasukan SAS juga diperintahkan mengacau pertahanan lawan dengan menyusup jauh ke daerah Indonesia Ada sebuah insiden yang hampir membuat Beni Murdani tewas Ketika itu, Beni melakukan tugas peninjauan ke daerah Perbatasan Kalimantan Utara Iring-iringan perahu yang ditumpangi Beni dan pasukannya sudah terpantau oleh pasukan SAS Pasukan SAS sudah mengangkat senjata hendak menembak rombongan Beni Murdani Mereka sudah membidik, namun picu urung ditarik Tak ada satupun tembakan yang dilepaskan pasukan SAS saat iringan perahu Beni Murdani lewat Belakangan terungkap, pasukan SAS itu mendapat perintah untuk menunggu datangnya kapal kerajaan Inggris Queen Elizabeth Yang diperkirakan berada di belakang iring-iringan perahu Beni Murdani Nyatanya kapal Queen Elizabeth tak pernah lewat Beruntunglah Beni dan kawan-kawan yang lolos dari maut Padahal nih, jika pasukan SAS melepaskan tembakannya Bisa dipastikan Beni Murdani dan rombongan mati tertembak Satu peleton TNKU juga pernah menghadapi dua peleton tentara Inggris dan Gurkha Pasukan TNKU melewaskan 20 orang pasukan Inggris dan Gurkha Sementara dari pihak TNKU tidak ada yang mengalami luka Mereka juga berhasil membawa senjata rampasan Beni Murdani dan pasukan RPKAD yang tergabung di TNKU juga melakukan penyergapan Terhadap pasukan SAS yang menyusup ke wilayah Indonesia Terjadi pertempuran sengit antara pasukan RPKAD di TNKU dengan pasukan SAS Dalam pertempuran itu, Beni Murdani dan kawan-kawan menembak mati satu prajurit SAS SAS dan menawan satu prajurit SAS lainnya Sementara dua prajurit SAS lainnya melarikan diri ke tengah hutan Dua anggota SAS ini berhasil diselamatkan dengan helikopter Inggris Kabar tawanan dari pasukan SAS ini sampai ke telinga Ahmad Yani Ahmad Yani memerintahkan Beni Murdani mengirim tawanan tentara SAS ke Jakarta Tawanan SAS ini sangat penting bagi Indonesia Sebagai bukti adanya penyusupan pasukan Inggris ke wilayah Indonesia Ini bisa menjadi alat propaganda militer Indonesia saat itu Sayangnya karena medan yang berat membuat penjemputan tawanan terlambat Akibatnya tawanan itu keburu tewas karena luka-luka yang dideritanya Akhirnya pasukan Indonesia mengubur jenazah pasukan SAS itu di tengah hutan Kalimantan Perang antara pasukan Indonesia dan pasukan Inggris ini tak pernah diumumkan ke publik Peperangan ini berlangsung kurang lebih sekitar tiga tahun menelan biaya besar dan korban yang banyak Julius Pur, penulis buku biografi Beni Murdani mengungkapkan Sifat kerahasiaan dan tidak hadir yang wartawan di medan pertempuran menyebabkan tidak banyak orang luar Memahami betapa dahsyat pertempuran yang terjadi Catatan dari pihak Indonesia Para sukarelawan dibantu pasukan TNI bisa menangkap 12 lawan selama pertempuran di Kampung Longjawi pada awal September 1963 Kemudian di Tawau, Kalimantan Timur Pasukan KAO TNI Ail menewaskan 8 orang dan melukai 19 orang lawan pada 1 Januari 1964 Kesatuan Kujang 2-328 juga berhasil menawan 34 pasukan Gurka yang menyusup di daerah Sambas Sampai pada pertengahan tahun 1964 Pihak Indonesia berhasil menembak 114 orang tewas dan 181 luka-luka Penduduk sipil yang menjadi korban sebanyak 36 orang dan 53 orang luka-luka sedangkan 4 orang tertangkap Menurut Inggris, di pihak lawan ada 590 orang tewas, 22 luka-luka dan 771 orang tertangkap Sumber lain menunjukkan bahwa jumlah pasukan Indonesia yang ditawan hanya sekitar 546 orang Jumlah itu terdiri dari 189 sukarelawan, 171 anggota TNI AU, 109 pejuang dari berbagai instansi, 72 polisi, 34 TNI AL, 21 personil TNI AD dan 4 orang petugas Bia Cukai Ya DC Mania, itu tadi sekilas cerita mengenai perang rahsia yang terjadi antara Indonesia melawan Malaysia dan pasukan Inggris Semoga cerita tadi bisa menambah pengetahuan DC Mania semua Akhirul kata, wassalam